Iya, hari ini Jumat Kliwon, kalau tidak salah. Jadi untuk Jumat Kliwon ini, kita sedang ke alam. Yaitu kita lepaskan burung perkotut ya. Sebelum lepaskan ini burung perkotut, kita jemur dulu. Kita kasih makan dulu. Biarkan dia minum dulu. Nanti kalau sudah kita berjemur, nih burungnya. Oke, boysku. Ini bagusnya burungnya nih. Ini suaranya mengkristal gitu ya, tapi agak besar guys suaranya tuh. Dan ini dia itu, ini guys. Dia itu sampai ke atas guys, ini luriknya ya. Lurik dari leher ini sampai ke kepal itu dia ada luriknya guys. Nah guys, ini burungnya nih. Siap dilepas. Oke guys, kita hitung ya. 1, 2, 3. Itu guys burungnya masih malah dekat guys. Masih lindek-lindek. Ini guys, ini burungnya malah disini guys. Tuh. Ya, burungnya malah disini guys. Kita coba gebah guys ya. Atau kita pakai tongkat guys. Pagi bosku, pagi semuanya. Selamat pagi. Jangan lupa sarapan bosku. Nah, di video kali ini kita biasa jemur-jemur burung perkotut di pagi hari. Jangan lupa pada sarapan dulu guys. Pada ngopi, pada ngete ya. Biar kuat menghadapi hidup ini, jangan lupa sarapan. Di pagi Jumat yang cerah ini, biasa, kita jemur burung perkotut. Di sini ada 3 burung perkotut bosku ya. Ini teman-teman semuanya. Ini ada 3 burung perkotut. Lokal. Kita ini semua lokal semuanya. Lokal alam semua guys. Hasil tangkapan semua. Tangkapan alam. Atau menggunakan merepuk. Dan juga menggunakan jebakan yang lainnya guys. Ini ada burung perkotut lokal alam. Di sini ada 3 burung perkotut. Yang suaranya agak kenceng-kenceng. Ini ada ekor 13. Terus ada juga di sini burung perkotut. Yang bodinya panjang. Kalau dia lagi di jemur, Biasanya suka menjadi seriwiti ya. Dan juga ada burung perkotut yang agak Ini guys. Luriknya itu. Banyak banget. Hampir keseluruhan itu. Hampir menyambung. Tetapi belum tepung ya. Untuk 2 ekor di sini bosku. Teman-teman semuanya. Ini ada burung perkotut yang katurangan. Ini ada melacu jiwa. Atau melacu jiwa ya. Yang di bawah dan di atas itu seriwiti. Plus dia itu raja gwasi. Plus burung perkotutnya itu katurangan satria wilis. Satu burung, tiga katurangan. Untuk di sini. Tiga ekor. Ini masih paud. Ada dua ekor yang masih muda. Itu yang brondol. Itu yang masih muda. Tetapi itu calon prospek biasanya itu kakinya bodinya gede semua. Walaupun masih kecil. Tapi bodinya sama dengan burung perkotut yang udah tua ya. Yang duanya itu seperti biasa. Tapi suaranya yang itu ini kristal. Ini kristal. Tiga burung ini. Walaupun yang kecilnya itu udah mulai bunyi-bunyi ya. Untuk yang duanya itu kristal itu. Nah kalau yang ini, ini kung ini suara besar guys. Dan ini juga udah biasanya dia mau dicetrekin. Dan ini udah manggung ini. Di sini ini yang paling gacor ini guys ya. Dan untuk beberapa burung yang lainnya. Kita masih ada dalam. Dan juga ada beberapa burung perkotut yang masih di atas. Belum kita turunkan. Kita jemur sedikit dulu. Kita jemur segini dulu ya. Di Jumat yang berkah ini. Jumat Kliwon ya. Ya hari ini Jumat Kliwon kalau nggak salah. Jadi untuk Jumat Kliwon ini. Kita sedaka alam. Yaitu kita lepaskan burung perkotut ya. Sedaka alam. Kita harus sedaka alam. Ini Jumat ya. Sebenarnya sedaka itu nggak harus hari Jumat saja. Cuma nggak apa-apa hari Jumat ini spesial ya. Kita lepas burung perkotut yang suara kristal ya. Ini di antara tiga burung ini guys ya. Oke bosku teman-teman semuanya. Sebelum kita melepaskan burung perkotut. Biarkan kita jemur dulu ya. Buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru mampir. Silahkan di subscribe. Buat yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga semakin banyak rezekinya. Sebelum melepaskan ini burung perkotut kita jemur dulu. Kita kasih makan dulu. Biarkan dia minum dulu biasanya ya. Jadi kalau sudah kita berjemur nih burungnya. Nah burungnya jika sudah dia nanti berjemur dia makan dia minum. Nanti kita lepaskan oke. Untuk sedaka alam Jumat ini guys hari Jumat ini. Jumat berkah kita sedaka alam. Jangan lupa sarapan bosku semuanya. Sambet-sambet semuanya kita ngeteh dulu ya. Sama kacang godog. Oke kita langsung ambil saja ya buat sedaka alamnya guys ya. Oke bosku kita pilih yang tiga ini ya. Kita pilih yang agak tua ya. Oke disini juga biasanya suka ada burung perkotut yang nyamur ke sini. Karena disini banyak burung perkotut ya. Makanya kita mau coba lepas disini aja ya. Biar disini juga nanti banyak burung perkotut oke. Kita coba ambil guys ya. Yang bagus yang berketurangan oke. Terima kasih telah menonton. Nah oke bosku. Ini bagusnya burung ini. Kita review ya. Kita review dulu guys ya. Oke ini burungnya kita sudah dapat. Yang tadi itu kita tangkap itu kurang bagus ya. Atau masih ini. Masih agak muda. Yang ini tua banget. Kita lihat parunya guys. Parunya ini dia agak kebuka ya. Parunya itu agak kebuka gitu. Ini suaranya mengkristal gitu ya. Tapi agak besar guys suaranya tuh. Dan ini dia itu. Ini guys. Dia itu sampai ke atas guys. Ini. Luriknya ya. Lurik dari leher ini. Sampai ke kepala itu dia ada luriknya guys. Seperti apa ya. Burung perkotut. Sengkang negoro ya. Dia itu luriknya sampai ke atas guys. Kita juga baru lihat nih. Kita punya perkotut yang luriknya sampai ke sini. Maksudnya cuma ada beberapa. Cuma yang ini nih. Jelas sekali guys. Tuh ya. Ini luriknya sampai ke atas guys. Ini bisa disebut sengkang negoro ya. Nah guys. Burung kita tambah banyak ya. Jadi tim kita datang. Dia malah. Ini guys. Mengeluarkan separohnya. Mau dijemur katanya. Ini tuh belum semuanya guys. Ini baru. 40%. 60% masih. Ada burung kita. Ini. Beberapa ada nih yang dijemur. Oke. Pas kita jemur. Ternyata ada penampakan guys. Di atas. Tuh guys. Ternyata tim kita guys. Lagi ngalah jambu katanya guys. Tuh. Buat penambah vitamin. Lagi ngalah jambu. Buat penambah vitamin katanya guys. Vitamin betung. Vitamin betung. Nah guys. Ini tim kita nih lagi bersihin kotorannya. Burung perkutut. Dan ini ada merebuk. Yang kita pakai untuk mengikat guys. Tuh kita lagi jemur-jemur burungnya guys. Nanti untuk melepaskannya. Kita lanjutnya. Ini aja guys. Hero. Tim kita aja guys. Buat melepasnya. Di sini. Biar pada nyamber. Burung perkututnya kesini guys. Tapi kita lepas burung yang suara yang tadi yang sudah abang pilih ya. Yaitu yang suaranya kristal. Atau yang berkaturangan guys. Kita lagi ngambil burungnya guys. Tuh kira-kira katurangan apa itu. Coba di cek. Ini guys nih burungnya nih. Jumat berkah. Asli lokal alam guys. Lokal alam asli ya. Biasanya kalau suara pi halusin ya. Nanti-nanti-nanti jadi bagus seperti ini guys. Sudah biarin. Buat ngagak corin burung kita yang di sini ya. Oke oke. Kita nanti. Ini apa? Warna ini merah ya guys. Sisiknya ya. Merah. Ini jantan ini. Jantan ya. Jantan. Jantan guys. Kalau buntutnya sih. Nggak kehitung nih soalnya. Apa? Lagi ambrol ya. Itu kalau nggak salah itu ekor 14 itu. Oh iya udah. Ekor 14 guys. Ternyata burungnya itu suaranya lumayan bagus ya. Sekarang kita lepas ya guys. Lepas guys. Jangan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Burung. Jumat keliwon ini ya. Jumat keliwon. Kamu di alam biar membunyikan suara yang terindah ya. Buat burung-burung kita supaya gak cok. Nah guys. Ini burungnya nih. Siap dilepas. Oke guys. Saya hitung ya. Itu. Dua. Tiga. Itu guys burungnya masih. Malah dekat guys. Masih lindek-lindek. Ini guys nih burungnya malah disini guys. Itu. Ya burungnya malah disini guys. Kita coba gebah guys ya. Atau kita pakai tongkat guys. Tuh guys burungnya ya. Oke guys. Ini Jumat. Keliwonnya sudah kita lepaskan satu burung. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.